Intro Dalam mengantisipasi terjadinya praktik judi terselubung di area Tedong Silaga atau Adu Kerbau dan juga pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan acara adat Rambu Solo Di Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara ratusan personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Pemkap Toraja Utara diturunkan ke lokasi melakukan pengamanan Langkah tersebut diambil pihak keamanan untuk membasmi penyakit sosial masyarakat yang selama ini marak terjadi dan seolah berlindung pada pelaksanaan acara adat Sehingga arena Tedong Silaga yang selama ini dianggap sakral pada acara adat Rambu Solo kerap kali dimanfaatkan warga tertentu sebagai arena perjudian Selain melakukan pemantauan terhadap praktik judi personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Pemkap Toraja Utara juga menghimbau masyarakat yang datang melayat ke rumah duka di acara Rambu Solo tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara membagikan masker dan meminta warga tetap menjaga jarak AKP Harjoko, kasat Reskrim Pol Restoraja Utara sesaat sebelum acara Tedong Silaga dimulai dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan agar dalam pelaksanaan acara Rambu Solo, warga tetap menjaga protokol kesehatan Tak hanya itu, AKP Harjoko juga dengan tegas menyampaikan dalam pelaksanaan Tedong Silaga, rangkaian acara Rambu Solo, warga dilarang keras melakukan perjudian Mari kita lestarikan budaya, mari kita laksanakan budaya tanpa adanya judi tegas kasat Reskrim Pol Restoraja Utara Perlu diingat Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan dalam masa pandemi COVID-19 Makanya saya menghimbau, saya mengingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan Jaga jarak dan menggunakan masker Agar menggunakan masker dengan benar Kami menginginkan kegiatan ini tidak menimbulkan kelas terbaru Kami hadir karena kami sayang dengan kesehatan Bapak Ibu semua Sekali lagi patuhi protokol kesehatan Yang berikutnya Kami sebagai penegak hukum Yang menjalankan perintah undang-undang Menghimbau dan mengingatkan Agar dalam kegiatan Rambu Solo ini Tidak ada kegiatan Yang terkait dengan perjudian Mari kita lestarikan budaya Mari kita laksanakan budaya Tanpa adanya judi Diketahui sejak beberapa bulan terakhir Pihak kepolisian Polres Toraja Utara Terus melakukan penindakan terhadap para pelaku judi sabung ayam Dan telah menahan sejumlah pelaku perjudian Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan Tim Jurnal TV mengabarkan Terima kasih